Hukum memukul wajah Pertanyaan, jika murid itu nakal, bolehkah menghukum dengan memukul mukanya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudari yang kami muliakan, pada dasarnya dalam dunia pendidikan harus ditanamkan sikap kelemah lembutan. Seorang pendidik haruslah menyikapi peserta didiknya dengan bijak dan penuh kelembutan. Karena kelemah lembutan memiliki keutamaan besar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut darinya, melainkan akan memperburuknya. Hadis Riwet Muslim Imam An-Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini berkenaan tentang Keutamaan lemah lembut, himbawan agar berakhlak mulia, dan tercelanya tindakan kekerasan. Karena kelemah lembutan merupakan sebab datangnya seluruh kebaikan. Sehingga nasihat yang baik dari hati ke hati dengan penuh kelembutan lebih membuat peserta didik tergerak hatinya untuk menerima apa yang disampaikan gurunya. Sehingga ia bisa berkembang menjadi pribadi yang mulia secara dorongan fitrahnya. Namun, jika seorang pendidik telah mengedepankan sikap lemah lembut, Akan tetapi masih ada di antara peserta didik yang masih membutuhkan untuk disikapi dengan tegas, Sehingga memerlukan adanya tindakan pemukulan. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan orang tua sebagai pendidik untuk memukul anaknya yang telah berusia 10 tahun jika enggan mendirikan sholat. Sebagaimana sabda beliau SAW yang artinya, Berkenaan dengan pukulan pada hadis ini, Maka tentunya bukan sembarang pukulan, Melainkan pukulan dengan tujuan pendidikan semata. Sebagaimana penjelasan para ulama, Diantaranya Syekh Ubaidullah bin Muhammad Abdul Salam Al-Mubarakfuri, Yaitu pukulan yang tidak keras atau kejam dengan menjauhkan bagian wajah. Mura'atul mafatih syarhu mishkatil masabi. Begitu juga, Syekh Abdul Musim Al-Abad Hafidahullah berkata, Yaitu pukulan yang tidak keras atau kejam, Pukulan yang bermanfaat baginya namun tidak membahayakannya. Bermanfaat dalam rangka memberi peringatan, Membuat takut jika tidak menunaikan sholat, Dan sebagai pengendalian bagi dirinya. Dan bukanlah pukulan yang membahayakan fisiknya atau anggota tubuhnya. Syarhu Sunan Abi Daud. Sehingga, batasan pukulan yang dibolehkan, Yaitu pukulan yang sifatnya ringan dan penuh kasih sayang, Dengan tujuan berupa teguran dalam ruang lingkup pendidikan. Serta dengan menghindari pukulan pada bagian wajah atau muka. Berkenaan dengan memukul area wajah, Secara tegas Rasulullah SAW telah marangnya. Beliau SAW bersabda, Yang artinya, Jika salah seorang dari kalian berperang, memukul, Maka hendaklah ia menghindari bagian wajah. Hadis Riwayat Bukhari. Sehingga dijelaskan oleh Imam Badruddin Al-Ayni Rahimahullah Dalam kitab beliau, Umdatul Qari. Jika berperang dengan orang kafir saja, Wajib menghindari memukul bagian wajah. Tentunya menghindari memukul bagian wajah seorang hamba yang beriman, Lebih wajib lagi. Umdatul Qari. Imam Asyuti Rahimahullah juga menjelaskan, Dan hal tersebut merupakan bentuk memuliakan wajah. Karena pada wajah seseorang terdapat pesonanya sebagai manusia. Dan terdapat juga anggota tubuh yang lunak. Dan apabila terdapat cacat atau bekas pukulan, Maka akan menjadikannya buruk rupa. Syarhus Suyuti ala Muslim. Pertanyaan serupa juga pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin rahimahullah. Jawaban beliau, Persoalan ini seluruhnya terletak pada Apakah dengan pukulan seorang anak bisa menjadi disiplin atau tidak? Jika benar dapat mendisiplinkan seorang anak, Maka ia tidak boleh dibukul secara keras, Tidak boleh juga pada wajahnya, Dan tidak boleh juga pada area anggota tubuh yang dapat membunuhnya. Akan tetapi, Ia hanya boleh dibukul pada bagian bunggung Atau bahu Atau yang serupa dengannya Yang tidak membuatnya celaka. Sedangkan pukulan pada bagian wajah atau muka Merupakan kesalahan. Karena wajah adalah bagian tertinggi dan paling mulia Yang dimiliki oleh manusia. Jika wajah tersebut dipukul, Maka ia akan jauh merasa terhina dan malu Daripada dibukul pada bagian bunggung. Sehingga dengan inilah terlarangnya memukul pada bagian wajah. Binotaymin.net Demikian, Wallahu'a'lam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!